PORES KOTA BARU Pada sentra pelayanan kepolisian terpadu, terdapat fasilitas yang sangat memanjakan pemohon seperti ruang tunggu yang nyaman full AC dan Wi-Fi serta menggunakan sopa, informasi pelayanan publik via digital, petugas yang sesuai kompetensi di bidangnya serta selalu menerapkan 4S, mesin antrian berbasis pipo, ruang laktasi dan pendingin sterilisasi asih dan tempat bermain anak, pojok baca dan charging station, jalur parkir, alat bantu, toilet hingga loket khusus penyandang disabilitas juga kami sediakan. Begitu juga smoking area, ladies parking area, dan warkot teh gratis. Pemohon dapat menikmati kopi dan teh gratis sembari menunggu antrian, serta tersedia sarana pengaduan dan konsultasi baik berupa ruang khusus maupun media online. Di era adaptasi kebiasaan baru, pelayanan Pores Kota Barung juga telah menerapkan protokol kesehatan dalam segala bentuk aktivitas, dimulai dari kesiapan petugas sebelum berinteraksi dengan pemohon dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Sebelum memasuki ruang pelayanan, pemohon wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, dan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh. Pemohon wajib masuk milik sterilisasi sebelum memasuki ruang pelayanan publik. Ruang pelayanan, pemohon menjaga jarak antara satu sama lain dan duduk di sopa yang telah disediakan. Selain itu, pelayanan publik Pores Kota Barung juga menyediakan inovasi layanan yang berbasis IT, di antaranya e-formulir SIM, SKCK, SKBN, dan perizinan pada menu aplikasi Siparama. Pemohon tidak perlu ribet mengisi formulir pada ruang tunggu. Jarvis, jaringan virtual SIM test. Menu ini memudahkan masyarakat sebagai edukasi atau coaching klinik sebelum masyarakat benar-benar melakukan uji teori SIM, sehingga jumlah keberhasilan pemohon meningkat. Panic Button atau Mobile SPKT, untuk pemohon SPKT door-to-door atau keliling ke rumah warga. Menu Sergap Cepat Setres Krim Pores Kota Baru Berisikan dua menu tambahan, cek dan lapor indeks pangan, serta daftar pencarian orang terupdate. Survei kepuasan masyarakat berbasis online yang dapat diakses melalui web. Web Kampung Tangguh Banuasa Ijaan yang juga kami siapkan sebagai sarana edukasi dan informasi perkembangan COVID-19 terupdate di Kota Baru dan juga terigrasi dengan data COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru. Inovasi layanan berbasis non-IT juga telah diberikan dalam bentuk, yakni Coaching Klinik Uji Praktek Keliling Satlantas Pores Kota Baru Weekend SKCK Corner Layanan ini mengedepankan sistem jemput bola saat kegiatan di hari libur warga dengan menggunakan mobil SPKT dan SKCK keliling yang telah dimodifikasi. Polres Kota Baru juga memberikan pelayanan kepada pelajar dan masyarakat pesisir berupa Speed Pintar dan Rumah Pintar. SIM dan Samsung Keliling Masuk Desa dan juga Motor Quick Response yang ada di seluruh jajaran Pulsek. Seluruh informasi pelayanan publik Polres Kota Baru dapat diakses melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, serta web portal. Kami belum sempurna, namun kami siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Polres Kota Baru, berani, beramal, dan inovatif.